Dua tersangka pengeroyokan Guru Damianus ditahan Polres Lembata, terancam lima tahun penjara. Dua pelaku pengeroyokan terhadap Guru Damianus Dolo yang ditetapkan Polres Lembata sebagai tersangka langsung ditahan Polres Lembata. Penahanan dua tersangka ini dilakukan penyidik reskrim Polres Lembata, usai diperiksa secara maraton sejak pagi hingga sore hari, 18 Maret 2024, dari informasi yang dihimpun. Penahanan dua tersangka ini dilakukan Polres Lembata untuk kepentingan proses penyidikan, jadi proses hukum setelah penyelidikan, sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tersangka sedang diperiksa. Setelah itu kami lakukan pemberkasan perkaranya untuk dikirim ke penyidik kejaksaan, ungkap Kasat Reskrim Polres Lembata, AKPI Wayan Pasek Sujana dihadapan utusan Guru MKKS SMA SMK dan PGRI Kabupaten Lembata, 18 Maret 2024. Wayan mengungkapkan kasus yang menimpa Guru Dami yang awalnya dilaporkan kasus penganiayaan. Akan tetapi pasal yang dikenakan menjadi kasus pengeroyokan karena dilakukan secara bersama-sama di tempat umum, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Itu bunyi pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, ungkapnya. Berdasarkan pasal 170 KUHP pelaku pengeroyokan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, sebelumnya diberitakan Guru Damianus dikeroyok oleh orang tua murid bersama anaknya di ruangan kelas SMIN 1 Nubatukan sejak berlangsung 19 Februari 2024. Kasus pengeroyokan ini disebabkan oleh ulasi suipan yang tidak terima ditegur oleh Guru Damianus dulu terkait kelalaian mengerjakan tugas dan catatan, Damianus dikeroyok bukan hanya dalam kelas tetapi juga sampai ke halaman sekolah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!